musik 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 oi oi musik musik tuh semoga belum telat yuk hari ini aku mesti nganter gula pasir ke usaha gula jakar di daerah tonjong ngajalengka jauh barat berhubung lagi buru-buru mendingan aku pinjem sepedanya bawa eh pak hei pak 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 kan pinjem sepeda yang buat bawa gula kemana iya pinjem sepeda oh iya 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 kalo gini kan enak gak capek gotong-gotong gula sambil jalan kaki di oh sepedanya kemana nyek kek kek sepeda kek 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 kepeda ayin dibawa kabur tuh Hayo, ayo, ayo Oi, oi Mau kemana, maling kemana, oi Walah, kok aku malah disangka maling Padahal tadi aku sudah minta izin pinjam sepedanya Waduh Hei, siapa itu? Hei, siapa itu? Maling apaan? Tadi waktu disana Tidak, saya pinjam Ma, kan saya tadi pinjam ya Beneran ya Gak denger ya Hei, ini bapaknya Capek-capek muda Sudah nih, bawa as badan sudah Untuk si abah inget Coba kalau enggak Aku bisa remuk digebukin orang sekampung ini Ya, ya siapa Gepi inget, dikira maling Hei, atur dulu ya Ya, ya, ya Pak, yang terbulat taruh mana pak? Udah taruhin aja dong Tunggu pak Sekalian masak Nah Dalam sehari Ratusan kilogram gula pasir Dimasak jadi takar Ternyata gampang banget cara nih Masukkan gula pasir di baskom takaran Lalu masak dengan air Sampai mendidih Kalau warna merah meronanya Didapat dari pewarna makanan yuk Setelah dimasak sekitar 15 menitan Tambahkan soda kue Gunanya Supaya gula bisa mengembang Dan tetap garing saat dicetak Kalo sudah mendidih Adonan langsung dituang ke lapisan dingin Jadi Gula cakar Bisa cepat mengeras Wah Mirip lahir panas Dari Gunung Meletus yuk Hehehe Pak, udah selesai nih pak Adonan saya, saya bantu lagi pak Hancerin aja nih dong ke TDP Oh iya pak Adonan yang sudah mengeras Bisa langsung dipotong sesuai standar pabrik Kemudian Disusun dalam satu wadah Untuk dikemas Pembelinya Tidak hanya dari majalengka Tapi ada juga yang asalnya Cirebon Dan sebagian kota di Jawa Tengah Teh Devi dan Udia Mau mengolah gula cakar Menjadi cemilan khas dari India Namanya Jalebi Caranya juga gampang Campurkan tepung dan mentega Tepung dan mentega Setelah diaduk rata Tambahkan air Adonan Sengaja dibuat agak encer yuk Mirip adonan kue cubit gitu lah lor Ketika Pak Devi Ini disuruh antar dulu cakar Ya makasih Oh ya teh Kalau sudah pas kentangnya Adonan langsung dibagi aja Kemudian Ditambah pewarna makanan Terakhir, masukkan ke plastik segitiga Agar lebih mudah menggorek Gula cakar mesti dicairkan dulu yuk Soalnya mau dijadikan pelapis kue jalebi Sekarang lanjut goreng jalebinya ya lor Panaskan dulu minyak gorengnya Kemudian bentuk jalebi meningkat seperti ini Gampang-gampang susah bentuk kue khas indiannya lor Tapi kalau sudah mahir seperti teh devi Pasti cepat selesai Jalebi yang sudah digoreng Langsung dicelupkan ke gula cakar cair Terakhir, tambahkan wijen Jadi ada stasi guri dan wangi khas wijen Ini yang namanya makan india Alamat jale yang kalur Wah, ini baru beda Rasanya renah di gigitan pertama Dan manis lagi di dalamnya Lapisan gula cakarnya Juga menambah sensasi jalebi Alamat jalengka Siang-siang begini Memang enak memakan mangga langsung di pohonnya Sekalian berteduk Aku dan Farans kepanasan setelah bermain Udara di kota Singkawang Memang cukup panas Bundul Farans Bundul Mana ini anak Udahlah Farans, nanti PA Udah nyam rapi Ayo turun Farans Lagi cari mandaka Yaudah kita turun Hari ini Aku akan membuat inovasi kue Dari buah mangga bersama Kak Lucy Dan juga Bang Baban Kami pun penasaran Ingin membuat bakpau dengan isian mangga Bahan dasar bakpau antara lain tepung terik Gula, mentega, air Dan juga sedikit maizena Agar berhasil Semua takaran-takaran bahan ini Haruslah sesuai Karenanya Bang Baban mengukur bahan-bahan Dengan timbangan tradisionalnya Kak, ini manganya Kak? Oh iya, simpan di tempat di restoran Dulu sedikit buat campur ke adonan Terus buah naganya kamu bawa ke bawah Terus bikin buat isian ya Nah, aku bertugas untuk membuat selai mangga Sebagai isian bakpau Cara pembuatannya sederhana Buah mangga yang sudah dipotong Dimasak terlebih dahulu Dengan ditambahkan gula Mangga dimasak Hingga teksturnya melembut dan mengental Selain mangga Ada juga buah naga Yang akan dijadikan isian dan juga pewarna Buah naga tinggal diperas Airnya sudah langsung keluar Sedangkan untuk mangga Mangga haruslah ditumbuk terlebih dahulu Agar teksturnya menjadi sangat lembut Barulah air mangga bisa diperas Pewarna dari buah mangga dan naga Dicampurkan dalam adonan Hingga warnanya tercampur merata Adonan bakpau sudah siap dibeli isian Kak, ini Kak Isiannya sudah jadi Kak Sudah jadi ya? Adonan dibuat tipis-tipis terlebih dahulu Barulah selai mangga dan buah naga dimasukkan Jangan lupa bagian bawah bakpau diberi potongan daun pisang Agar bakpau tidak lengket dengan kukusan Bang baban merupakan penjual bakpau karakter Ia biasa membuat bakpau berbentuk lucu Seperti bentuk landa, buah naga, dan juga bentuk buah mangga Barulah bakpau ditumbuk selama 5 hingga 10 menit cacat Bakpau karakter isi mangga Cocok sekali bila memiliki anak yang tidak suka makan buah buahan Warna-warni dan bentuknya Pasti membuat anak-anak penasaran Pewarna dari buah mangga dan buah naga Sangat latrak Dengan bentuk yang lucu Membuatku tak sabar dan ingin segera memakannya Rasa manis mangga Berpadu dengan lembut dan gurihnya adanan bakpau Membuat rasanya menjadi enak Selai di dalam bakpau masih sedikit melelet Menciptakan kensasi tersendiri Aku lagi menikmati udara sejuk dan pemandangan indah di desa Tegawang Kejabatan Kaloran Kabupaten Pas banget nih Lagi cerah-cerahnya Di sebelah barat Gunung Sindoro dan Sumbing Indah banget yuk Makanya Aku menikmatinya dengan sepedaan di sawah sekitar awan Terima kasih Tidak hati-hati Gula apa mbak? Gula lempung 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 ga ngapa? Gula keramas Gula keramas? Iya Apa bisa tuh? Bisa Lempung sekolnya apa tuh? Wah jatuh membuat berkah tenang ini Jadi bisa bantu mbak Ana buat cari lempung Tanah lempung di sekitar sini Sering digunakan untuk membuat batu bata atau gentek Biasanya Dipeli tanah yang berwarna merah agak keputihan Karena mengandung banyak kaolin Jenis tanah ini juga Sering dipakai untuk keramas loh Tanah lempung yang kita cari Letaknya sekitar 15 cm ke bawah Sudah cukup banyak ini lempungnya Bisa lah dipakai untuk keramas Beberapa desa di Temanggung Masih melakukan tradisi keramas Dengan lempung atau tanah liat Nah Desa Gemawang Desa Tegawulu Kecapatan Kodran Masih melakukan tradisi ini sampai sekarang Pas banget ini Ada sungai yang airnya bersih dan bagus Bisa keramas di sini Sekalian mandi dan bersih-bersih Dari kata jatuh ke bawah tadi Seluruh badan jadi kotor Mbak, pakai jalan lempung ya, Mbak? Tidak apa, gue enal jalan Kau keren di rambut dan keramas Gak keren, apa? Apa gue masak itu? Gue masak apa? Masak gudung kates Biar rapain Aku diminta tolong Mbak Fitri untuk merebus keong sawah Di sini memang masih banyak ditemui saudara jauh keong pas ini Apalagi di sekitar rawa atau sawah yang berair Hewan yang sering dianggap hama oleh petani ini Sebenarnya memiliki kandungan gisi cukup banyak Makanya masyarakat di sini banyak yang mencari untuk dijual atau dikonsumsi sendiri Oh iya, kalau merebus keong Lebih baik keongnya sudah dimasukkan saat airnya masih dingin Jadi lebih mudah dikeluarkan dari cangkangnya Sip, sambil menunggu keongnya matang Aku mau merebus daun papaya dulu Teman-teman, ada tips nih Gimana caranya masak daun papaya supaya tidak pahit Nah, caranya nih Ditambahkan tanah liat atau tanah lempung Jadi fungsinya tanah lempung ini Dia akan menyerap rasa pahit yang ada di daun papaya Boleh dicoba Daun kates atau daun papaya bisa diolah jadi bermacam makanan Sayangnya daun papaya lumayan pahit Jadi tidak semua orang suka Nah, lempungnya mau aku pakai sebagai campuran saat merebus daun papaya Selain dimasak dengan tanah liat Daun papaya juga bisa direndam dulu dengan air garam Atau direbus berulang-ulang Sampai rasa pahitnya hilang Tapi, tetap yang paling efektif menghilangkan pahitnya Yuk lempung iki Setelah matang, keongnya langsung dicongkel Bener toh? Jadi lebih gampang nyongkelnya Oh iyo, ambil bagian keong di depan aja Biasanya, bagian ujung malah mengandung campuran kotoran yang rasanya pahit Kalau daun katesnya sudah matang Tinggal cuci sampai bersih Sampai semua tanahnya hilang Keong daun-daun kates Mau dimasak dengan bumbu rica-rica Pas banget Mbak Fitri dan Mbak Ana Lagi bikin bumbunya Bumbunya hanya bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuat, ketumbar, dan lada Langsung dihaluskan semua wayo Siapkan juga santannya Kali ini yang dipakai kelapa tua Supaya dapat banyak santannya David, ini daun papaya sama keongnya sudah direbus Oh iya, makasih Ndol Makasih Ndol aja ya Untuk mempermudah masaknya Daun papayanya dipotong-potong dulu Sayuran yang satu ini teksturnya cukup keras dan tebak Jadi, meskipun sudah direbus lama Dengan lempung tetap masih segar loh Keong sawahnya juga dipotong-potong supaya bumbunya lebih meresap Ini Mbak Ana keongnya saya masak Kalau masaknya, gampang banget ya Tinggal oseng semua bumbunya Kemudian masukkan santan Terus, tambahkan daging keong Tunggu sebentar sampai bumbunya meresap Sip Daun kates dan keong sawah ini Ternyata jadi pasangan kop Kalau dimasak bareng Rasanya bisa menyatu Apalagi kalau rasa pahit dari daun papayanya sudah hilang Perjalananku di Tanah Majalengka Masih berlanjut lor Biasanya saat pagi hari Aku bisa mendapatkan beberapa ekor kerang sungai Untuk lauk makan siang lor Tapi kok ini sama sekali gak dapet yoh Apa karena arusnya terlalu deras yoh Jadi kerang-kerangnya ikut hanyut ke hilir Tapi gak apa-apa Meski gak dapet kerang Paling enggak Aku bisa lihat manisnya Neng Risma dari kejauhan Neng Risma dari kejauhan Tidak apa-apa Sudah Nanti nyakuk disana Yaudah biar nanti dikari Waduh Celana Sopo yuk wih Jangan-jangan punya Neng Risma lor Si Neng Wah Kayaknya Neng itu pasti Neng Ini Neng kayaknya si Neng ya Bukan Wah gak usah malu-malu Neng Ini kan sepasang nih Punya si Emak itu Hah Punya si Emak Pantesan Dia senyum-senyum terus ke aku Aduh Yaudah Neng Kita bantu nyuci Neng Udah ini udah beres Mau ke kebun katel Sekalian yuk Anter Ayo ke kebun yuk Yuk Wah Iki yang namanya Sambil menyelam minum air lor Akhirnya aku bisa deket Sama Neng Risma Ini dia yang namanya katel Sejenis daun muda Dari tanaman kedele Yang menjadi ciri khas kehidupan Pedesaan di Majalengka Sayuran yang satu ini Hampir mustahil ditemukan Di daerah lain lor Cuma di Majalengka ini Yang ditanam khusus Oleh warga di kampung Nah Setelah berbentuk seperti ini Daun katel siap dipanen Dan biasanya Langsung dijual ke pasar lor Desa Munjul ini Salah satu penghasil daun katel Paling terkenal di Majalengka Jadi sebagian lahan Memang dikhususkan Untuk menanam daun khas ini Sudah dulu lah cukup Nanti tolong bantu bersihin Sama tumisin ya Oh gitu? Ya 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 Sebelum dimasak dan diolah Cuci daun katel Sampai bersih Neng Risma sedang menyiapkan Bumbu tumisan katel tuh Di Majalengka Tumisan katel Lebih dikenal dengan nama Pencok katel Nah Nah uniknya Kali ini pencok katel Akan dibuat menjadi isian cupcake Kue modern Yang lembut Dan beraneka warna Biasanya pencok katel Langsung dicampur Bumbu dan dimakan Mirip dengan bumbu lawat Tekstur katel yang renyah Dan berserat Sangat cocok Dimasak pedas Dengan bumbu yang medok lor Langsung aja tumis bumbu Sampai warnanya menguning Dan aromanya semakin kuat Setelah itu Masukkan daun katel Dan aduk selama kurang lebih 10 menit Ingat lor Jangan sampai terlalu lembek Soalnya Bakalan ngilangi nikmatnya Si daun katel Hehehe Balik lagi ke Neng Risma yuk Sekarang Waktunya membuat adonan cupcake-nya Campur Campur kocokan telur ayam Dengan semua bahan tepungnya Lur Kocok terus sampai menyatu Dan adonan lembut Bebas dari kumpalan Tambahkan vanili bubu di akhir Dan campur sampai merata Dijamin gampang Dan anti gagal yuk Hehehe Hehehe Ini tumisnya udah mateng Bantuin saya Pikin Oh ya Kalau sudah beres Langsung aja bagi dua adonannya yuk Biar bisa dibuat menjadi dua warna Yang cantik dan indah Masukkan dulu adonan ke dalam wadah Yang sudah disiapkan Selanjutnya Masukkan tumisan Dan tutup kembali dengan adonan lo Udah saya kukus ya Oh kukus dulu Kamu Beresin ini ya Dul Oh iya Setelah ini Kukus adonan selama 20 menit Soal mengukus Serahkan pada Neng Risma aja deh Biar hasil jadinya Cantik Kayak Neng Risma Hehehe Setelah dikukus Adonan cupcake akan sedikit mengembang Membuat tampilannya semakin ciamik lor Pas banget Iki Mumpung masih anget Bisa langsung dimakan Walah Hampir kelupaan lor Masih ada satu proses lagi Yaitu Menghias cupcake dengan krim pelangi Sebelum disajikan Kita hias dulu dengan tambahan topping krim pelangi Yang lembut dan manis Paduan warnanya Menggugah selera Gak kalah deh Sama kue-kue yang dipajang di toko besar Kerja keras Membuat inovasi kue dari daun katel Sepertinya berbuah manis Tuh liat hasilnya Silahkan nilai sendiri lor Hehehe Wah Rasanya istimewa Paduan manis Asin Dan creamy Membuat cupcake pencok katel Iki Semakin nikmat disantap lor Cocok untuk teman ngopi Atau ngete di sore hari Iki Selamat makan lor magnificent PARTICIP Terima kasih.